Intro Kita untuk kita punya sasi ini untuk membantu apa saja Yang penting kita punya anggota kelompok Dia butuh keuangan dari kita, pasti kita bantu Harus sasi ini tetap dijalankan Karena sasi bisa mendukung atau bisa membantu masyarakat Intro Mama-mama yang tergabung dalam kelompok perempuan waifuna Menyambut kedatangan tamu di Kampung Kapacol, Misol Barat, Kabupaten Raja Ampar Mereka adalah perempuan yang turut menjaga kelesarian ekosistem perairan misol lewat tradisisi sasi Dalam bahasa setempat, waifuna berarti berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa Kelompok ini dibentuk pada 2008 oleh Mendiang Bet Sinahai Yang merupakan kakak ipar Albina Kacili, ketua kelompok waifuna saat ini Awal pembentukan kelompok waifuna itu dari tahun 2008 Itu bersama Mama Bicinahai Jadi waktu Mama Bicinahai dari tahun 2008 hingga 2013 Mama Bicinahai meninggal Iya kita pertama dengan Mama Bicinah ada kegagalan Itu di tempat sasi pertama tidak ada hasil Iya, iya Kita pindah Sasi merupakan mekanisme adat untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam Baik di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu Secara tradisi sasi biasanya hanya dikelola oleh kaum laki-laki Almina bilang hal itulah yang membuat Bicinah tergerak Agar perempuan di Kampung Kapacol punya hak mengelola wilayah perairan mereka Bapak-bapak waktu mereka buat sasi Mereka bawa pulang lola itu pokoknya sekitar 200-300 buah Jadi itu yang Mama Bicinah dia iri Harusnya orangnya agak kini Dia juga suka-suka menyelam Kenapa laki-laki bisa perempuan tidak bisa Itu saja yang Mama Bicinah Ini akhirnya Mama juga bertahankan itu Untuk ibu-ibu apalagi kita melindungi Melindungi tempat sasi Tempat sasi atau tempat yang kita lindungi Dia juga memberi apa yang ada di situ untuk kita olah Menjadi kebutuhan kita Kebutuhan kita di dalam masyarakat atau kampung ini Apalagi terutama kepada ibu-ibu Waifuna jadi kelompok perempuan pertama yang berhasil mengelola sasi laut Pada 2010 wilayah sasi yang dikelola kelompok Waifuna seluas 31,5 hektare Pada 2019 pemerintah kampung menambah luas wilayah pengelolaan sasi menjadi 180,1 hektare Saat ini total ada 36 orang yang tergabung dalam kelompok perempuan Waifuna Selain dikelola Mama Mama berusia di atas 40 tahun Mereka juga menaruh harap pada generasi muda di kampung Kapacol untuk meneruskan tradisi sasi Salah satunya adalah Yolanda Kacili yang berusia 23 tahun Yolanda disebut punya kemampuan menyelam terbaik di kelompok itu Sekali menyelam, ia bisa membawa 4 sampai 5 teripang hanya dengan tangan kosong Yolanda mengaku sangat tertarik dengan laut Dan pada akhirnya memutuskan bergabung dengan kelompok Waifuna Pertama kali saya molo itu bersama ayah saya Pas berumur 9 tahun Yang saya lihat itu pementangannya itu sangat indah Apalagi pada saat kita sudah menyelam di bagian dasar Itu kita melihat, saya melihat apa Terumbuk karang itu sangat bagus Terus banyak ikan dan juga biota laut yang lain Jadi Bu Waifuna menanyakan kepada saya Apakah kamu bersedia untuk mengikuti kami dalam kelompok Waifuna Saya bilang saya bersedia karena saya senang sekali Ingin bergabung dan menyelam di laut Yolanda bergabung dengan kelompok Waifuna pada 2020 Saat usianya masih 21 tahun Kini ia juga ingin mengajak kawan-kawannya Untuk ikut meneruskan sasi Dan melestarikan ekosistem perairan misal Iya saya ingin sekali Untuk mengajak teman-teman saya Teman-teman muda yang lain Supaya bergabung bersama-sama dengan Ibu Waifuna supaya generasi ini tidak akan terputus Dan untuk ibu-ibu saja Tapi kami anak-anak muda juga harus bergabung Supaya generasi ini terus ke depan Harapan mama untuk generasi ke depan Harus sasi ini tetap dijalankan Karena sasi bisa mendukung Atau bisa membantu masyarakat Juga anak sekolah Apalagi anak-anak yang sakit Terima kasih telah menonton!